Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di sini ada sensor Omron E3F DS10C fotoelektrik suite ini ada tiga kabel yaitu merah hitam sama putih untuk yang merah ini ini adalah input tegangan 12 volt sampai 24 volt DC yang hitam ini adalah untuk negatif atau nol-vol dan yang putih untuk outputnya 100 miliampar maksimal di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengecek sensor ini apakah dalam kondisi baik atau dalam kondisi rusak saya cek dulu ini saya akan gunakan tegangan mau saya supply dulu tegangan ini pakai 12 volt ini yang merah ke positif 12 volt dan yang hitam ini yang hitam ke negatif atau nol-vol ini ketika saya tetap pakai objek tangan ini indikator sensornya menyalakan ini nah buka saya tetap lagi dan saya cek dulu ini apakah outputnya nbn atau pnb bisa coba biar nyala dulu saya lupa ngebungan naik kecil ngebungan 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 ini outputnya yang negatif ini outputnya yang negatif coba saya tutup ini jarum bergerak menunjuk ke-12 volt ketika saya tutup dan coba saya lepas jarum kembali untuk Omron E3F ini jenisnya NO atau normal open dalam kondisi standby dia terbuka atau tidak connect dan ketika saya tutup ini dalam keadaan bekerja dia baru connect 12 volt jenisnya NO tapi outputnya negatif atau NPN tipenya NPN ini coba saya kasih LED coba alat yang 12 volt ini lednya ini yang positif ke positif ini for supply ini dan yang untuk yang satunya ini yang kabel negatif ini ke outputnya sensor ini karena ini tadi jenisnya NPN jadi untuk negatifnya led ke outputnya sensor ini ketika saya tutup led menyala dan ini menunjukkan 12 volt saya tutup indikator disini ketika saya tutup juga nyala coba pakai kertas ini led menyala dan dimulti tertera 10 lebih sedikit nggak ngedrop 12 nggak ada coba saya buka objeknya jadi untuk Omron E3F DS10C4 ini adalah normal open dan jenis outputnya menggunakan NPN atau negatif ini yang putih ini yang putih ini prop hitam ini negatif dan ini yang negatifnya ke led ini sendiri ini coba saya tutup lagi indikator ini juga menyala waktu saya tutup ini 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 Hai 12 volt dan ini bebannya beban untuk ini saya coba trigger pakai sensor lightnya lampu 12 volt juga menyala nih waktu saya tutup nih ini nyala-nyala mati nyala-nyala lagi mati inilah cara mengecek ini sensor Omron atau foto elektrik ini Hai bisa menggunakan multi yang jelas pakai multi untuk mengeceknya dalam keadaan sama di suplai tegangan Hai yang menyala mati lagi nyala lagi mati Hai coba saya tetap lagi hidup ini hidup mati ini cuma menggunakan power supply ini ini adalah kayak powerbank jenis powerbank tapi saya kasih modul step-up jadi bisa saya jas sampai 40 volt lainnya dan ini saya kasih melampu biar kalau mati lampu ada penerangan ini coba lagi hidup nanti coba lagi ini jarum juga bergerak nih jarum bergerak nih disini Hai coba saya buka mati lagi Hai demikian Hai cara mengecek sensor Omron Hai apabila ada kurangnya atau apabila ada salahnya saya mohon maaf Hai cukup sekian dari saya berani Taufiq berhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatum Hai 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 eh